Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Ayu Saka Youtube Channel Nah, di video kali ini Ayu mau share resep ke kalian Yaitu bongkar resep popcorn ala bioskop terkenal ya teman-teman Biasanya kita itu beli yang rasa saltat caramel Oke, langsung aja ke bahan-bahannya Nah, bahan-bahannya tuh gampang banget Disini Ayu udah siapin gula pasir Lalu Ayu juga siapin jagung popcorn Ini jagung popcornnya bisa kalian beli di main aja ya teman-teman Di Indomaret pun juga ada Lalu Ayu siapin juga disini susu kental manis Kalian mau pake merk yang lain juga boleh Ini karena Ayu adanya cuman yang merk ini Yaudah, Ayu pake yang ini aja Lalu disini juga ada mentega Kalau kalian mau pake margarine juga boleh Terus ada baking powder Bubuk kayu manis Dan juga garam Oke, langsung aja ke step-stepnya Nah, di step selanjutnya disini Ayu udah siapin panci Kalau kalian mau pake telephone juga boleh Lalu di pancinya Ayu tuangin sedikit aja minyak Disini Ayu pake olive oil ya Kalau kalian mau pake minyak goreng biasa juga boleh Setelah itu kita hidupkan kompornya Terus kita masukin jagungnya Habis itu kita aduk-aduk Sampai merata Nah, kalau udah kita aduk Sampai merata kayak gini Ini kita tunggu ya temen-temen Sampai jagungnya itu meletup-meletup Kayak popcorn pada umumnya Setelah itu langsung kita tutup aja Pake tutup pancinya Oh iya temen-temen Disini Ayu pake api yang sedeng aja ya Cenderung kecil tapi Oke, langsung kalau udah mateng Langsung aja kita angkat Nah, ini dia popcorn yang udah Ayu bikin tadi Itu gak goseng ya temen-temen Itu tuh balik kulitnya popcorn tuh pasti seperti itu Oke, step selanjutnya Disini udah Ayu siapin teflon Lalu Ayu tuang gula Gulanya sesuai selera aja Lalu Ayu kasih air sekitar 4 sendok makan Setelah itu Ayu kasih susu kental manisnya 1 sendok makan aja Nah, kalau semua bahannya udah jadi satu kayak gini Baru kita hidupin apinya ya temen-temen Setelah itu ini gak usah kita aduk ya temen-temen Kita cuma goyang-goyangin aja Setiap teflonnya Karena nanti kalau kita aduk bisa mengganggu Proses pencairan gula dan juga menjadi karamelnya itu temen-temen Jadi ini kita goyang-goyang kayak gini aja Sampai Karamelnya itu berubah menjadi warna coklat Nah, kalau udah kayak meletup-meletup kayak gini Disini Ayu mau tambahin garam Dan juga bubuk ayu manisnya ya temen-temen Oh iya temen-temen Kalau bikin karamel itu jangan lupa ya Sesekali Teflonya ini kita angkat Biar gak terlalu kepanasan nanti Kita angkat dari kompornya Lalu kita Taruh lagi di kompornya Oke Ini juga gak perlu diaduk pakai spatula ya temen-temen Ini kita goyang-goyang aja Sampai bubuk ayu manisnya dan juga garamnya menyatu Oh iya, buat kalian yang baru aja bergabung di Ayu Saka Youtube Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Serta aktifkan notifikasi lonceng JAPI kalian Biar kalian gak ketinggalan video Ayu yang paling baru selanjutnya Nah setelah warna karamelnya agak kecoklatan kayak gini Disini langsung aja mau Ayu tambahin margarinnya ini Kita masukin perlahan-lahan Lalu kita aduk pelan-pelan ya temen-temen Setelah itu Ayu juga mau masukin baking powdernya Kita masukin sekitar 2-3 jemput ya temen-temen Disini Ayu mau pakai 2 jemput sih Lalu kita aduk lagi sampai Teksturnya itu seperti kayak sarang madu gitu temen-temen Nah itu kan udah kelihatan Teksturnya udah kayak sarang madu kayak gini Langsung aja kita masukin popcorn yang tadi Lalu kita aduk-aduk sampai merata ya temen-temen Oh iya temen-temen Kalau popcornnya udah masuk kayak gini Langsung aja dimatiin ya apinya Biar nanti tuh gak gosong nanti popcornnya Ini kita aduk-aduk aja Nanti langsung jadi karamel kok Jadi popcorn salted caramelnya udah siap dan siap dimakan Nah gimana temen-temen Gampang banget kan bongkar resep popcorn ala 21 itu Barang Ayu Saka Dan ini tuh rasanya tuh enak banget Semua bagian popcornnya tuh terlumuri dengan gula Rasa wanginya juga ada dari bubuk kayu manisnya ya temen-temen Oke segitu aja video dari Ayu Saka Semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa recok dan tag Instagram Ayu Saka ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.